Buya Yahya menjawab Buya saya ingin menanyakan tentang hari Kartini itu Buya Hari Kartini Kemarin tanggal 21 April di SD Bahkan di seluruh pendidikan di Indonesia itu Buya Memperingati hari Kartini Bahkan di tingkat SMP atau SMA juga ada Dimana acaranya itu diadakan lomba fashion Buya Dimana kan perempuan kan harusnya ditutup gitu Buya ya Malah dirias Bahkan ada gurunya itu yang Antara perempuan dan laki-laki itu kan Disuruh gabung gitu Buya Berpasangan Itu bagaimana Kalau kami pribadi kan tidak menyetujui Mohon doa dan pendidikannya Mohon doa dan dukungannya Buat pendidikan yang ada di Indonesia saat ini Buya Agar bisa sesuai dengan syariat Islam Itu saja Buya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian masalah Kartini Yang kita perlu kita peringati itu Kita bangkitkan dari Irad dan Ajeng Kartini itu Adalah bukan sanggulnya Bukan sanggulnya Akan tetapi semangatnya Membawa wanita kepada kecerahan Habis gelap Habis gelap Terbitlah Terang Itu kan Artinya semangatnya Raden Ajeng Kartini Bukan anak-anak putri kita Sudah gede-gede disanggulin Selesaian kemari Ternyata Membuka auranya bukan itu Kita perlu Memperingati Wanita-wanita yang mulia Dan Anda kalau lebih jauh Bagaimana membaca Sejarahnya Raden Ajeng Kartini Adalah seorang wanita yang soleha Bahkan dia adalah Orang yang sangat menjaga Auratnya Tidak tahu bagaimana kok Ceritanya keluar sanggul itu Coba baca Ini bagaimana keluar sanggulnya Katailah menutup aurat Itulah Kalau seandainya itu benar Kartini adalah bersanggul Seperti itu Kita tidak menyalahkan tentang Islam zaman Kan berkembang Zaman itu Zamannya Zaman Raden Ajeng Kartini Juga dari hidup-hidup Di kerajaan dan sebagainya Bahkan umurnya juga sangat Pendek Umur belasan tahun waktu itu Semangatnya yang tinggi Dinikahi oleh juga seorang Seorang ningrat Sehingga gaya hidup Keningratan masih ada Tapi jiwa Islamnya tinggi Jiwa juangnya tinggi Itu yang perlu kita angkat Bukan sanggulnya Bukan cara berpakaiannya Jadi kita semangatnya Dan kita tidak usah Bicara tentang Emansipasi wanita Kalau kita bicara Kerajaan Ajeng Kartini Saya tidak akan bicara Tengah emansipasi wanita Dalam Islam Tidak ada emansipasi wanita Harus paham semuanya Kalau Anda meringati Mengangkat syiar Kartini Adalah syiar semangatnya Seorang wanita Untuk bisa berjuang Mengangkat Harkat martabat Umat dan wanita Khususnya Tidak perlu istilah Emansipasi wanita Sebab emansipasi wanita Itu adanya Di Eropa Karena wanita itu rendah Saat itu Sehingga perlu diangkat-angkat Dalam Islam Wanita sangat mulia Tidak perlu lagi diangkat Makanya Istilah emansipasi Tidak tepat untuk orang Islam Itu tepatnya di Eropa Di negeri kafir sana Yang wanita Seolah-olah Ada seperti barang Diperjual belikan Wanita adalah rendah Wanita sangat direndahkan Tapi dalam Islam Tidak perlu emansipasi Emansipasi tidak perlu Karena Islam Yang perlu diangkatkan Yang direndahkan Memang Kenapa dalam Islam Islam wanita sangat mulia Ada seorang tanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ayu nasi'ahaku Bihusni sohabati Atau sohabati Siapakah orang yang lebih berhak Aku perlakukan baik Dalam hidupku Ya Rasulullah Jawaban Nabi Muhammad adalah apa? Ibumu Setelah itu siapa lagi Ya Rasulullah Dijab lagi Ibumu Siapa lagi Ya Rasulullah Dijab lagi Ibumu Setelah itu siapa lagi Ya Rasulullah Baru bapakmu Ini kan sanjungan luar biasa Dari Nabi Begitu tingginya Pangkat seorang wanita Kenapa pakai emansipasi lagi Makanya istilah pun Saya juga berhati-hati Saya jarang Saya tidak ingin latah istilah Ikut-ikutan Emansipasi wanita Emansipasi Tidak ada emansipasi Toleransi Saya tidak Islam tidak mengajarkan toleransi Toleransi itu memang Istilah itu ada yang perlu cermati Memang istilah tidak penting ya Cuma ada makna di balik itu semuanya Karena istilah itu muncul Di sebuah tempat Sesuai dengan keadaan tertentu Emansipasi itu Kalau tidak salah Di mana di Eropa Atau di mana itu Itu ceritanya wanita Betul-betul rendah Sehingga ada gerakan wanita Untuk diangkat Disamakan haknya Dengan kaum pria Itu kan bukan di Islam Sehingga perlu namanya Emansipasi Islam sudah diangkat Tidak perlu namanya Emansipasi Sama toleransi Dan sebagainya Itu apa makna toleransi itu Toleransi itu begini Ini jamaah al-bahjah Tatanya ada jamaah lain Eh itu jamaah lain Na'udzubillah Ini membeda-bedakan ya Bubuk dari jamaah lain ya Tapi gimana Sudah ditolerir Masuk deh masuk Kan gak enak masuknya Masuknya karena toleran Tapi dalam Islam Bukan istilah toleransi Kalau kita Hendaknya Menghargai Tetangga kita yang Nasroni Kalau datang ke rumah kita Hendaknya kita Kalau sakit kita kasih obat Itu bukan dalam irama toleransi Tapi lebih agung Daripada toleransi Tapi itu adalah kewajiban Bukan sekedar toleransi Jadi memang seorang Nasroni Yang hidup bersama kita Dia punya hak Dan kita wajib Nah ini bukan sekedar toleransi Lebih agung lagi Kalau ada orang Nasroni meninggal dunia Lihat Gak ada yang rawat Bukan sekedar toleransi Kita merawat jenazah Diwajibkan dalam Islam Kalau ada seorang Nasroni Meninggal di kiri kanan kita Kita wajib mengkafani Dan mengkuburnya Wajib Jadi istilah imansipasi Ini adalah masalah istilah Cuma di balik istilah Ada makna Dari mana munculnya istilah imansipasi itu Bukan di kalangan kaum muslimin Kaum muslimin adalah Memuliakan wanita Dan sangat memuliakan wanita Dan begitu memuliakan wanita Sampai wanita Tidak boleh dijadikan bahan 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 Pembangkit syahwat Sehingga wanita harus ditutup Semacam ini Dijaga Oh Laki-laki menjaga Keluarnya laki-laki Seorang wanita harus pakai mahrum Kalau kita bicara tentang Bagaimana mulianya wanita ini Sebetulnya Dalam dunia Kerajaan keraton Yang ingin muliakan wanita Semua modelnya ada dalam Islam Contoh Seorang wanita itu Yang mulia itu Kalau pergi dikawal Kan begitu Ya enggak Biar tidak ada yang mengganggu Daripada jalan sendiri Ngangkat atas sendiri Tidak terhormat Cuma dalam Islam Ada mahrumnya Jadi kalau kamu Seorang wanita pergi Hendaknya kamu dengan suamimu Atau dengan adikmu Yang bakal menjagamu Bukan laki-laki yang bakal menjahilimu Menjagamu Sebab terhormat ya wanita Cuma kadang wanita memahami Wow Kayak di penjara saja Keluar saja Kalau dikawal-kawal Kasian betul tuh wanita Lihat Kelihatan kalau di syuting Dari Surabaya sampai Jakarta Capeknya Beli tiket ganti sendiri Bawa kau Berenangkat sendiri Mau ke toilet Bingung Tasnya dibawa kau Ke toilet Nasib buruk tuh wanita Coba dalam Islam Bang-bang Beliin tiket ya Oh suaminya Bahkan nyebrang pun suaminya Jadi member Biar aku dulu gak apa-apa Yang penting kamu selamat Sampingnya itu Lihat Islam tuh indah Gak perlu kita Emansipasi gak perlu dalam Islam Cuman saya membaca Kisah Kartini adalah Semangatnya Seorang Kartini Dalam memperjuangkan negeri ini Mengangkat Harkat martabat wanita Yang waktu itu Memang wanita Mungkin tidak bersemangat Untuk maju Bukan sanggulnya Ya Ini Jadi kita gak perlu Istilah Emansipasi Jadi kalau anda Ingin membaca Semangat Kartini Baca sejarah Kartini Bagaimana agar terbit Terang betul Habis gelap terbit Terang Harus terang wanita Anda saat ini Memberingati Kartini Hari ini mau belajar Dan sebagainya Karena ada zaman Wanita itu disembunyikan Tidak boleh belajar Dibodohkan Biar mudah dibohongi Mau Sehingga banyak Riwayat-riwayat juga Dalam Badi ada kebudayaan Di India Zaman dulu Kemudian wanita Kalau hat diasingkan Tidak boleh kumpul Makan bareng Tidak boleh Kalau dalam Islam Tetap makan bareng Bersama Bahkan bergaul pun boleh Kecuali tidak boleh Dimasukkan Gitu saja Ini kan berdiri Dalam Islam Jadi Emansipasi Dalam Islam Tidak diperlukan Karena wanita Di dalam Islam Sangat mulia Kemudian Wah hak kerja Wanita tidak perlu kerja Kasih duit saja Lebih enak Wah hak kerja Hak kerja Dimulyakan di rumah Ini adalah keindahan Saya tidak mengkritik negara Bukan Justru saya mengukuhkan Tentang Bagaimana memahami Semangat Kartini Jadi Kartini Bukan istilah Masalah emansipasi Dan juga Bukan masalah Sanggul Tapi Kartini Adalah semangat Seorang wanita Dalam keadaan Seperti itu Dalam penjajahan Dan sebagainya Ternyata Bersemangat Untuk maju Dan punya ide-ide perjuangan Dan Anda pun bisa Biarpun di dapur Anda punya ide-ide maju Untuk berjuang Misalnya apa Mendidik anak yang benar Dan ketahilah Ternyata orang-orang besar Dunia ini adalah Dicetak oleh seorang wanita Kalau Anda selama ini Ngikut yang namanya Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu Bukan dibesarkan oleh Seorang bapak Dia adalah Beliau adalah seorang yatim Yang dibesarkan Seorang ibu yang sangat Solehah Besarnya Imam Syafi'i Yang disanjung oleh dunia Ternyata besar Dengan seorang ibu Beliau adalah seorang Anak yatim Jadi Dibalik orang besar Ternyata seorang wanita Dan dibalik Laki-laki Laki-laki Kejam Ternyata juga Seorang wanita Dibalik seorang Laki-laki Saleh Adalah seorang Wanita Saleha Dibalik seorang Laki-laki Koruptor Adalah seorang Perempuan yang Rakus Dan ini maksud itu Wanita itu Dahsyat Makanya Anda itu Luar biasa Dahsyat Wanita itu Dahsyat Ngerusak Luar biasa Kalau Anda Tidak benar Tapi kalau Anda Baik mencinta Imam Syafi'i Tinggal Anda Pilih Anda ingin Jadi siapa Makanya Wanita itu Luar biasa Disebutkan Dalam banyak Riwayatan Bagaimana bisa Wanita adalah Katanya Nakis akalnya Akan tapi Dia bisa Meluluhkan Orang yang paling Cerdas Dalam hatis Yang serupa Dia jajaran hatis Dia orang yang Kayak apapun Tundul Dengan Laki-laki Adalahkan wanita Makanya Kalau milih wanita Yang benar Jangan salah Ngerusak Nanti kalau salah Makanya Nabi mengajarkan Tungkahul maratul Ya arba'in Kalau nikah Perempuan lihat Tamakan agamanya Bukan sekedar Cantiknya saja Akan tapi agamanya Nomor satu Kemudian akhlaknya Baru nanti kita Lihat yang lainnya Ini saja Wallahu a'lam Bisawab